Menjelang momen Natal dan Tahun Baru, sejumlah langkah antisipasi dipersiapkan pemerintah kota Bogor untuk mengantisipasi terjadinya lonjakan kasus COVID-19 pasca libur Natal dan Tahun Baru. Salah satunya yaitu menerapkan wajib vaksin COVID-19 bagi pengunjung di seluruh lokasi wisata di kota Bogor. Bogor di awal Desember masih di level 1, artinya sudah mulai melakukan aktivitas seperti biasa, tetapi tidak boleh abai juga. Jadi protokol kesehatan tetap kita pastikan ada, kegiatan-kegiatan menggunakan masker, aplikasi pedul lindungi kita berlakukan di titik-titik wisata, semuanya juga kita wajibkan untuk mengikuti tes PCR. Dan kita harapkan nanti pengaturannya berjalan dengan maksimal sehingga tidak ada kerumunan untuk mengantisipasi lonjakan COVID-19. Satgas gabungan dari Kepolisian Polresta Bogor, Satpol PP dan Dishub Kota Bogor, pagi ini gelar apel pagi jelang pelaksanaan wajib vaksin di jalur sistem satu arah kawasan wisata Bogor. Upaya ini dilakukan untuk mengantisipasi lonjakan kasus positif COVID-19 pada libur Natal dan Tahun Baru. Untuk melakukan pemeriksaan kepada siapapun yang akan masuk atau menikmati suasana di kebun raya ataupun pedestrian luar kebun raya dan kami juga menyiapkan tempat vaksin para wisatawan. Nah sehingga kegiatan hari ini sekaligus kami sebagai bentuk sosialisasi dan kami memberikan solusi untuk para wisatawan bisa melaksanakan vaksin di tempat yang sudah kami siapkan.